Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gubernator Gus Durian Kali ini kita membahas tema yang sedang hangat-hangatnya Tentunya tema ini harus menjadi pikiran bersama Guna menanamkan nilai-nilai Gus Dur Dialog dan doa lintas iman Palestina bukan soal agama dan soal politik Tapi soal kemanusiaan Nah, kali ini kita ditemani oleh beberapa orang Tokoh lintas iman Kemudian tokoh pendidikan Dan ketua GP Ansar Jawa Barat Saya akan mengenalkan dulu nih Satu persatu Kemudian juga kita ada yang ikut lewat via zoom Dan dihadiri langsung oleh Seknas Gus Durian Selamat malam Buya Heru Oke, saya kenalkan yang paling kanan saya Ada Mas Luki Mas Luki, beliau pemuda Konghucu Kemudian juga ada Bung Andreas Bung Andreas ini adalah ketua Korwil Korwil Korwinator wilayah Korwinator wilayah GMPI Kemudian juga ada senior saya, guru saya Kang Deni, ketua PW Ansar Kemudian juga ada tokoh pendidikan Ada Bung Imam Saperi Beliau adalah ketua PKBM Sekolah Pemuda Kemudian ada Bung Rifki Beliau adalah koordinator Pemuda Katolik Kemudian juga ada Bung Jarwo Pemuda Budis Kemudian juga ada yang ikut yang via zoom Bung Nyoman Beliau adalah tokoh pemuda Hindu Nah, langsung aja Kita tahu nih Dalam waktu-waktu dekat kemarin Banyak terjadi Apa ya Terjadi pergulatan yang luar biasa Di media-media sosial Terkait tentang Isu peperangan antara Palestine dan Israel Yang tentunya isu itu sudah Sebetulnya sudah Bahkan sudah puluhan tahun Bergulir Cuma mungkin lagi sedang hangat-hangatnya kemarin Ada penyerangan Di Al-Aqsa Dan sekarang masih Terus bergulir konflik tersebut Bahkan sampai Terakhir Hampir 70 orang Bahkan sampai Mungkin sekarang Mungkin sudah ratusan orang Yang sudah Sudah meninggal Nah, tentunya kita Disini Ingin memberikan support Dan dukungan Doa Agar Saudara-saudara kita Yang di Palestina Diberikan kesabaran Kemudian juga Diberikan Apa ya Kekuatan Nah Terkait isu tersebut Mungkin nanti Akan dibahas pertama Oleh Seknas Gus Durian Bandung Eh Seknas Gus Durian Buya Heru Saya ingat Bandung terus Karena saya orang Bandung Silahkan Buya Dipersilahkan Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat malam Teman-teman semua Senang sekali Rasanya berada di Kesempatan kali ini Bersama teman-teman Teman-teman Lintas Iman Di Bandung Ini Peristiwa yang Luar biasa Terima kasih juga Buat kawan-kawan Di Komunitas Kesedurian Bandung Yang sukses Menyelenggarkan acara ini Dan tentu saja Semoga harapan kami Dari Seknas Ini menjadi contoh Juga Buat kawan-kawan Di komunitas lain Di beberapa kota Untuk Terus Apa namanya Menggalakkan Kegiatan semacam ini Pertemuan-pertemuan Lintas Iman Dan Solidaritas Lintas Iman Untuk Perjuangan Keadilan Kesejahteraan Dan lain-lain Saya kira ini Upaya kawan-kawan Kesedurian Bandung Sangat positif Nah Berkaitan dengan Tema diskusi Malam ini Atau Kegiatan malam ini Saya hanya ingin Menyampaikan beberapa Poin saja Ini terutama Menjadi concern juga Dari Kawan-kawan Jaringan Kesedurian Indonesia Seperti disampaikan Mas Awi tadi Di depan Bahwa konflik Atau Kekerasan yang terjadi Di Palestina Israel ini Sudah berlangsung Lama Puluhan tahun Dan problemnya Begitu Kompleks Sampai Tidak tahu Ujung pangkal Dan bagaimana Kita mengurai Kekerasan selalu Terjadi hampir Setiap saat Memang akhir-akhir ini Kekerasan Eskalasinya Sangat Tinggi Dan Semakin Parah Akhir-akhir ini Maka ada beberapa Poin yang saya kira Bisa menjadi Catatan kita Bisa menjadi Apa namanya Atau enggak Atau cara pandang kita Melihat Persoalan yang Mengemuka Akhir-akhir ini Yang pertama Tentu saja Kita semua Tentu saja Setuju bahwa Yang terjadi di Palestina saat ini Adalah Tragedi Kemanusiaan Tragedi Kemanusiaan Dalam arti Manusia-manusia Yang Di sana Yang kemudian Kehilangan Harkat martabatnya Sebagai manusia Karena Hilangan harta benda Tanah Keluarga Bahkan kehilangan Nyawa Dan manusia-manusia itu Di Palestina Hampir Tidak mempunyai hak Untuk hidup Secara layak Sebagaimana Umumnya manusia Di dunia ini Jangankan Soal kesehatan Atau kesejahteraan Hidup saja Untuk menjadi Hidup saja Itu sudah Tidak ada jaminan Sama sekali Dan ini Itu tentu saja Sebuah tragedi Yang kedua Apa yang terjadi Di Palestina Itu adalah Sebuah Buah dari Kejaliman Atau penindasan Manusia satu Terhadap manusia yang lain Ini bisa dilihat Dari jumlah korban Saja yang Begitu banyak Tadi Mas Awidah Menyebut ada Puluhan Atau mungkin Di atas 100 Dalam satu minggu Terakhir ini Warga Palestina Yang menjadi korban Dari Kekerasan Yang dilakukan Oleh Israel Tentu saja Kita harus Bersama mereka Yang tertindas Itu Nah Dari situ Kita juga Bagaimanapun juga Dan tetap saja Meskipun Begitu panas situasi Harus tetap Berpikir cernih Salah satunya Adalah bahwa Kita harus Teguh Menurut kami Pembelaan kita Terhadap Rakyat Palestina Warga Palestina Bukan karena Sesama Pemeluk agama Yang sama Karena ini adalah Tragedi Kemanusiaan Siapapun Yang menjadi Korban Itu harus Dipela Setiap Perintah agama Atau Nilai yang kita Anotot Kita harus Membela Atau melindungi Mereka yang Tertindas Apapun agamanya Apapun Etnisnya Apapun Bangsanya Nah saat ini Memang warga Palestina yang Terjadah dan Tertindas Dan solidaritas Tadi yang disebut Mas Solidaritas terhadap Warga Palestina Itu Bukan semata-mata Hanya karena Misalnya Pemeluk agama Yang sama Dengan kita Misalnya agama Islam Itu Itu harus Menjadi Garis Apa namanya Garis tepat Dan yang perlu Diingat juga Adalah bahwa Penduduk Palestina Itu tidak Semuanya Beragama Islam Atau muslim Di sana itu Apa namanya Negara yang Multikultural Yang multi Agama Juga ada Kristen Ada Yahudi Ada Islam Ada Sunni Ada Syiah Jadi korbannya Korban di sebuah Wilayah itu Sebenarnya korbannya Juga lintas iman Itu juga menjadi Catatan yang Perlu kita Perhatikan Nah Kembali lagi Bahwa Poin utama Atau Alasan utama Solidaritas kita Terhadap Palestina adalah Kepada mereka Yang lemah Yang dizalimi Bukan semata-mata Karena Agamanya sama Karena Banyak orang Banyak pihak Yang Masih Meleset Dalam konteks ini Pembelaannya Yang didasarkan Pembelaan identitas Sebagai sesama Agama yang sama Atau etnis Itu nanti Akan berimpas Jika penindasan Terjadi Penindasan Atau Kesudaliman Terjadi pada Agama yang Berbeda Pada etnis Yang lain lagi Yang tidak Sama dengan Kita Kemudian Tidak ada Pembelaan Tidak ada Solidaritas Maka disini Tadi penting Sekali Gidul Kegiatan ini Doa Lintas Iman Solidaritas Terhadap Palestina Ini penting Karena Kita juga Perlu mengingatkan Saudara-saudara Kita bahwa Apa yang Dilakukan Kita ini Apa yang Terjadi di Palestina Dan apa Yang kita Lakukan saat ini Adalah Pembelaan Terhadap Mereka yang Lemah Dan perlawanan Terhadap Penindasan Manusia satu Terhadap Manusia lain Apapun Agamanya Apapun Bangsanya Penindasan Itu tidak Bisa Dikenakan Saya kira Poin-poin Itu yang Bisa menjadi Pijakan kita Kemudian Kita bisa Berdiskusi Panjang Lebar Mengenai Isu Yang terkait Dengan ini Kemudian Kita bisa Bersolidaritas Tapi Pijakannya Adalah Hal-hal Yang tadi Saya kira Saya sampaikan Saya kira Supaya Tidak berkepanjangan Itu saja Mas Awik Dan Ini kegiatan ini Semoga menjadi Manfaat yang Besar Kepada Kita semua Juga Kepada Kawan-kawan Kita Sesedikit Apapun Yang kita Bisa Lakukan Kepada Hilang Muncul Terbitnya Perdamaian Di muka Pemi Saya kira Itu sangat Terima kasih Mas Awik Dan kawan-kawan Semoga sukses Sejaranya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Bu Yairu Menarik Tadi Saya kutip sedikit Kita membela Palestine itu Karena Palestine itu Terjalimi Jadi bukan Semata-mata Membela itu Karena Sesama Golongan Atau Sama agama saja Nah Lanjut ke Kang Deni Ini Kang Isu Isu Radikalisme Terorisme Kelompok Zionis Itu Apakah Seolah-olah Pemicunya itu Hanya agama saja Apa namanya Soal Orang bisa Menggunakan Apa saja Sebetulnya Untuk melakukan Apa namanya Mengkonsolidasikan Sumberdaya Yang Mudah Untuk mencapai tujuan Biasanya Kalau atas Nama agama Kan Lebih mudah Orang Dipakar Emosi Dan lain sebagainya Lebih mudah Orang kehilangan Akal sehat Apa namanya Ya Kenapa misalnya Radikalisme Lebih Banyak Hari ini Di Apa namanya Didasari oleh Latar belakang Agama Padahal Kalau kita lihat Sejarahnya misalnya Terorisme itu Dulu waktu Prabakaran itu Siapa Yang memberontak Di Sri Lanka itu Yang melihatnya Bom bunuh diri Itu awalnya LTTE dulu itu Macan Tamil Yang pertama kali Mengasih contoh Ada bom bunuh diri Ada segala macam Itu Sangat politis Karena mereka Ingin Berpisah dari Sri Lanka Nah kalau hari ini Trendnya memang Lebih banyak Orang Melihat Bahwa Radikalisme muncul Dengan dalih Keagamaan Termasuk juga Ya misalnya Zionisme Itu kan juga Ada orang yang Menafsirkan Katanya menafsirkan Apa namanya Tafsir-tafsir agama Sehingga Menganggap legal Melakukan mencaplokan Terhadap tanah orang Dan lain sebagainya Dan dasarnya Menurut Pengakutnya Yaitu Agama Ternyata juga kan Tidak semua Apa namanya Yahudi juga Sepakat dengan Tafsir yang seperti itu Jadi mirip-mirip juga Ini di Palestina Sama ya Mirip-mirip Seperti yang silangkan tadi Itu gak cuma soal agama Apa namanya Tentu ya kompleks Yang pasti yang diperbutkan Kan kalau soal agama Itu relasi Misalnya relasi Kemanusiaan Relasi ketuhanan Ya kalau situanya Sudah pembantean Sudah krisis Kemanusiaan Seperti ini Saya pikir kan sudah Masa iya Agama juga Ada gak Mungkin ada agama Yang Apa namanya Melegalkan Karena agama Semuanya Mengajarkan cinta kasih Mengajarkan Kebaikan Yang saya tahu Nah ini kan di luar Bagaimana orang bisa Membunuh manusia yang lain Kemudian itu Didasarkan pada Katanya perintah Agama Jadi jauh panggang Dari api Tapi tadi ada Orang-orang yang Mungkin tidak belajar Agama secara Komprehensif Sehingga memandang Buat tujuan-tujuan Politik itu Lebih mudah dicapai Kalau dibungkus dengan Apa namanya Terma-terma agama Mungkin Kalau dilihat Dari hari ini kan Di Indonesia itu Mungkin Dalam satu isu ini Sudah Apa ya Banyak Bungkusan-bungkusan Yang mengarah Kepada Tadi Soal-soal Soal agama tadi Dan Trendnya Di media itu Mau yang Paham agama Mau yang Enggak Ketika lihat Soal Hal-hal yang berkaitan Dengan agama Dan Palestina Seolah tergugah Nah fenomen ini Menurut Anda Ya Apa namanya Kalau soal empati Saya pikir Penting lah Untuk dibangkitkan Karena tadi Orang-orang yang Tertindas itu Tentu kita harus Bersama-sama Dengan mereka Tapi Ketulusan Tulus atau tidak Misalnya Orang sebetulnya Ingin bersama mereka Atau sedang Mengeksploitasi Kependeritaan mereka Untuk keuntungan Segelintir orang Kan kita juga tidak tahu Tapi yang pasti Bahwa empati Kemanusiaan ini Harus kita Tumbuh kembangkan Bahwa kita harus Terbiasa Membela Menjadi bagian Dari Yang lemah Kalaupun yang harus Kita dorong juga Kita harus kuat dulu Jangan sampai misalnya Kita bersama dengan Kelompok yang lemah Kita juga lemah juga Kan begitu Jadi ya makanya Bersama-sama kita Perkuatnya juga Indonesia Harus jadi negara Harus jadi negara yang kuat Karena kalau Negaranya lemah Kemudian kita Menolong yang Lemah lagi Nanti lemah berjamaah Kan repot Harusnya kalau Menolong yang Lemah Kita harus kuat dulu Tentu juga harus Kita perkuat Memikirkan yang di luar Penting Karena menjadi bagian Dari bahwa kita Adalah sesama manusia Tapi bahwa Memperkuat Indonesia Juga menjadi Penting juga Jangan sampai kita Yang jauh Yang terlalu diurus Misalnya yang dekat Malah lupa Yang dekat kita urus Yang jauh kita urus Dengan Kadarnya masing-masing Tentu saja Nah Apa namanya Saya pikir ini yang Harus kita Dorong juga Persoalan donasi Segala macam Ya penting lah Tapi yang disini juga Jangan sampai misalnya Semuanya donasi ke sana Nah kalau disini Kelaparan semua juga Gimana Nah tentu Ada otoritas negara Juga yang kita dorong Bagaimana memiliki Keberpihakan yang Jelas Dan hari ini kita lihat Ya Indonesia Sejak awal Itu memiliki Komitmen yang Jelas Soal bagaimana Berpihak pada Kemerdekaan Rakyat Palestina Nah Kemudian Bang Imam Selaku apa ya Mungkin Tokoh Pendidikan Melihat fenomena Ini Bagaimana Kira-kira Untuk soal Palestina Kalau Kalau Kita kutip Di Pemerintahan Jajah Di tepi Barat Ahmad Al-Najir Itu Sebagai Kementerian Pendidikan Palestina Bahwa Apa Bahwa Dampak dari Pertikaian Palestina Dengan Israel Itu Sejak 2018 Atau Sebelumnya Memang Setiap Musim Panas Itu Satu Israel Juga Turut Melakukan Pembangkasan Anggaran Kalau Motif Dari Pemerintahan Musim Panas Setelah Musim Panas Ajaran Bahasanya Kemudian Sehingga Lembaga Sekolah Lembaga Pendidikan Itu Juga Sampai Tidak Kuat Membiayai Gaji Guru Dan Bahkan Operasional Sekolah Sehingga Berharap Apakah Lanjut Sekolah Atau Tidak Tutup Buka Itu Juga Dampak Dari Pertikaian Yang Ada Bahkan Juga Termasuk Akses Ke Perguruan Tinggi Universitas Di Palestina Yang Ditepi Di Jalur Gajah Juga Memang Kondisinya Tidak Bisa Menyelenggarakan Itu Artinya Berarti Dampaknya Terhadap Bahkan Kalau Kemudian Harus Diperjuangkan Menurut Kementerian Palestina Harus Diterjuangkan Memang Bagaimana Nanti Pendidikan Bisa Menjadi Kemerdekaan Buat Palestine Begitu Kalau Bicara Begitu Nah Kemudian Kan Apa Kalau PKB Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Kan Rata-rata Kebanyakan Yang Belajar Itu Menengah Kebawah Paket ABC Itu Nah Biasanya Yang Pegang-megang Gadget Itu Orang Yang Menengah Ke Atas Yang Seolah-olah Ketika Ada Isu Kemudian Kita Berempati Kebanyakan Nah Kira-kira Yang Masyarakat Khususnya Yang Diajar Oleh Pak Imam Gimana Melihat Ini Di bawah Itu Ya Sebenarnya Kalau Di Sekolah Isunya Sama Empatinya Sama Dengan Orang Menengah Ke Atas Atau Tidak Kalau Di sekolah Kan Sebenarnya Di Pendidikan Itu Ada Pendidikan Formal STS SMA Ada Pendidikan Non Formal Itu Paket A BC Kursus Dan Kesteraan Kemudian Ada Pendidikan Informal Yang Di mana Keluarga Juga Turut Serta Untuk Memberikan Pendidikan Terhadap Keluarga Nah Terkait Dengan Itu Kan Sebenarnya Pemerintah Sudah Memberikan Pendidikan Memberikan Pendidikan Karakter Itu Di Kurikulum 2013 Itu Ada 18 Karakter Sebenarnya Ya Salah Satu Atau Yang Lebih Banyak Ini Religiusnya Kemudian Cinta tanah Airnya Cinta Damainya Kemudian Peduli Lingkungan Peduli Sosial Dan Yang Lain Nah Terkait Dengan Kondisi Sisi Kemanusiaan Tentu Warga Belajar Atau Anak Pendidik Ya Penanamannya Kalau Pada saat Waktu Online Atau Offline Kondisinya Kan Tetap Aja Dia Diberikan Pendidikan Karakter Baik Model Pembelajaran Yang Kemudian Di Dalamnya Masuk Semua Mata Pelajaran Sehingga Yang Diajarkan Guru Tidak Hanya Pada Tekstual Mata Pelajaran Tapi Ada Pendidikan Karakter Yang Bisa Menenamkan Mental Diri Para Peserta Didik Termasuk Kepada Peduli Sosial Sisi Kemanusiaan Ketika Terjadi Isu Isu Ya Isu Palestine Itu juga Bagian Apakah Kemudian Bisa Mendonasi Apakah Bisa Melakukan Doa Atau Bisa Langkah 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 Yang Bisa Strategis Untuk Tapi Yang Jelas Bahwa Di Pendidikan Atau Di Sekolah Ya Kondisi Sekarang Covid Ya Apa ya Bahasanya Memang Turut Perhatin Dengan Beredarnya Aksi Kekerasan Yang Yang Dilakukan Ya Mungkin Yang Saya Analisis Kenapa Tadi Ketika Indonesia Dianggap Trager Apa ya Keumatan Bineka Tunggak Berbeda-beda Itu Apakah Mungkin Warisan Luhur Atau Mungkin Pola Pendidikan Yang Sudah Tertanam Di Sekolah Sehingga Kita Bisa Jadi Contoh Untuk Konflik Di Dalam Maupun Di Luar Negeri Maksudnya Oke Kemudian Dari Lintas Iman Mungkin Mendengar Beberapa Harapan Mungkin Kemudian Semangat Untuk Para Orang-orang Yang terdiri Di Plexin Yang khususnya Mayoritas Orang Muslim Mungkin Dimulai Dari Yang Ikut Di Zoom Dulu Pak Nyoman Ya Bu Ngobi Sudah terdengar Suara saya Ya Sudah terdengar Silahkan Ya Sebelumnya Saya ingin Ngucapkan Terima Kasih Nama saya Nyoman Sejaya Mewakili Pemuda Hindu Disini Juga Saya Bersama Iputu Dedi Pengurus Perhimpunan Pemuda Hindu Juga Kedua Saya juga ingin Mengucapkan Salam Kepada Pertama Bersama Kekang Kang Heru Yang ada Di Zoom Selaku Sekretaris Anso Eh Sekretaris Ini ya Bus Durian Seknas Bus Durian Kedua Kepada Kanda Deni Ahmad Selaku Ketua Ansor Salam Kenal Kang Kedua Kepada Kanda Imam Selaku Mentor Saya Juga Di Organisasi KNPI Kedua Bersama Bung Andreas Saya juga Saya ingin Menyapat dulu Terlebih dahulu ya Karena sudah lama nih Saya tidak Apa Menyapat Ataupun Hadir Di tengah-tengah Organisasi Kepemudaan Perintas Agama Kedua Saya juga Menyapat Kepada Bung Sujirwo Pemuda Budha Jabar Kedua Lalu Bung Luki Dan Bung Silaban Yang mungkin Hari ini Diwakil ya Dari Sebelumnya Saya minta maaf Apabila Hari ini Belum Dapat Hadir Di tengah-tengah Di tengah-tengah Pembahasan Karena harus ada Urusan akademik Yang saya harus urus Kedua Menyikapi Tentang Tema diskusi Hari ini Tentunya Saya Selaku Pemuda Hindu Jabar Mengucapkan Banyak terima kasih Atas Ruang Yang Diciptakan Khususnya Kepada Gus Durian Dan Ansor Yang telah Memberikan Fasilitas Tempat Ataupun Fasilitas Lainnya Akhirnya Kita bisa Berkumpul Dan berdiskusi Bersama Dengan Tujuan Harapannya Mendapat Output Ataupun Kesepakatan Bersama Di kemudian Hari Agar Kita Di Bandung Khususnya Baik itu Dari Organisasi Kepemudaan Lintas Agama Ataupun Lintas Elemen Dapat Bisa Terus Menjalin Toleransi Agar Tercipta Bandung Yang Juara Kedua Saya Sangat Setuju Dengan Tema Yang Diangkat Pada Malam Hari Ini Bahwa Palestina Bukan Soal Agama Ataupun Politik Tapi Soal Kemanusiaan Tentunya Di Kalangan Kelompok Hindu Pun Menjadi Isu Penting Terkait Palestina Ini Tentunya Hal Ini Disebabkan Akibat Yang Tadi Saya Katakan Bahwa Kemanusiaan Yang Kita Tonjolkan Artinya Dimana Kita Mengesampingkan Kelompok Apa Ataupun Elemen Apa Yang Dijadikan Konflik Tapi Yang Menjadi Isu Utama Kita Adalah Kemanusiaan Saya Saya Juga Sependapat Dengan Kang Denny Dan Kang Imam Dan Kang Heru Tadi Bahwa Tentunya Ada Tiga Poin Penting Yang Menjadi Fokus Utama Kami Yaitu Pertama Mengenai Angkat Kemanusiaannya Lalu Kedua Bagaimana Caranya Hal Ini Menjadi Sebuah Trigger Atau Turning Point Kita Umat Antas Antas Antar Lintas Agama Yang Tentunya Bisa Terus Menjaga Kemanusiaan Yang Ada Di Bandung Khususnya Kedua Bagaimana Empati Dan Simpati Harus Tetap Ditingkatkan Namun Juga Jangan Sampai Meninggalkan Bangsa Indonesia Sendiri Yang Tadi Kang Denny Sampaikan Bahwa Bagaimana Caranya Bangsa Indonesia Yang Saat Ini Juga Jumlah Kemiskinannya Masih Banyak Tapi Cukup Banyak Menyumbang Donasi Yang Notabenya Sampai Saya Lihat Terakhir Kemayin Juga Ada Postingan Sampai Miliaran Rupiah Kepada Palestina Tentunya Hal Hal Ini Juga Menjadi Titik Fokus Kami Di Perimpunan Pemuda Hindu Agar Dorongan Kepada Pemerintah Untuk Terus Terlibat Untuk Menjunjung Tinggi Kemanusiaan Karena Indonesia Masuk Kedalam Organisasi Dunia Yaitu PBB Untuk Terus Memperjuangkan Kemanusiaan Tentunya Ini Juga Saya Rasa Saya Melihat Peristiwa Konflik Palestina Itu Juga Rat Kaitannya Dengan Peristiwa Yang Terjadi Di Indonesia Tentunya Adanya Egosentris Bahwa Wilayah Dikuasai Oleh Pendatang Yang Tadi Bung Awi Juga Katakan Jolinisme Bahwa Tafsirnya Bahwa Adanya Penggiringan Masa Kelompok Yahudi Untuk Menunduki Palestina Sehingga Negara Israel Murka Dan Meniadakan Akal Sehat Tentunya Hal ini Juga Mungkin Kita Rasakan Terhadap Isu-isu Yang ada Di Indonesia Contohnya Sampit Peristiwa Sampit Antara Orang Suku Sampit Dato Dayak Dengan Madura Lalu Juga Suku Lampung Dan Bali Lalu Dan Artinya Bahwa Isu Ini Memang Sering Terjadi Ataupun Pernah Dialami Bangsa Indonesia Akhirnya Harapan kami Pemuda Hindu Dari diskusi ini Kita bisa mendapatkan Output yang Jelas Dan nyata Bahwa kita harus Tetap menjaga Kebersamaan Dan kemanusiaan Antara Umat beragama Ataupun Elemen-elemen Yang ada di Bangsa Indonesia Dari saya Itu aja sih Baik Terima kasih Bung Yoman Silahkan Ke Pemuda Budis Ya Mungkin Tadi Harapan Kemudian Rasa Apa ya Memberikan Semangat Dari Lintas Iman Di Bandung Khususnya Untuk Perbanan Kebun Palesti Oke Ya Terima kasih Kepada Koawi Sebenarnya Pertama Mendengar Konflik Ini Mulai Rame Media Sosial Kita Dari Pemuda Budis Berasa Miris Miris Soalnya Ini bukan Kalau Dilihat-lihat Dari Konflik Israel Palestina Ini kan Sudah Terjadi Bertahun-tahun Ya udah Puluhan Tahun Bahkan Kalau Dengar-dengar Di Browser Browsing-browsing Di internet Seperti itu Sampai Puluhan Tahun Sempat Sempat Juga Didamaikan Gendatan Senjata Sampai Kemarin Rame Lagi Cuman Yang kita Sayangkan Ya Gitu Untuk Ini kan Konfliknya Ada Perebutan Wilayah Sama Agama Konflik Antara Agama Kita juga Nggak Tahu Awal Mulanya Seperti Apa Jadi Kalau Dibilang Harus Kita Juga Ini Agak Miris Juga Soalnya Di Buddha Juga Kalau Tindak Kekerasan Itu juga Tidak Baik Hampir Semua Agama Juga Seperti Itu Jadi Kalau Pun Kita Seperti Yang Sudah Disampaikan Dari Bapak Deni Dan Teman-teman Kita Setuju Sebenarnya Kalau Untuk Korban Juga Bukan Hanya Dari Tentara Perang Wanita Anak Anak Kemudian Kemarin Denger Yang Di rumah Sakit Yang Dibangun Dari Indonesia Itu Terdampak Sayang Juga Untuk Konflik Seperti Ini Seharusnya Kalau Bisa Indonesia Ikut Pemerintah Ikut Bersama Dengan PBB Menengahi Kalau Bisa Agar Mereka Itu Segera Didamaikan Begitu Aja Sih Kalau Dari Kita Baik Seperti Itu Terima Kasih Kang Jarwo Kemudian Sama Ya Kita Harus Kembali Kepada Mendamaikan Kemudian Maka Kang Rigi Dari Kong Hucu Mungkin Agar Agar Memberikan Support Semangat Oke Dari Kong Hucu Sendiri Menanggapi Masalah Isu Palestina Ini Kalau Melihat Dari Sisi Keimanan Kong Hucu Itu Jelas Kita Menolak Tindakan Kekerasan Yang Ada Di Palestina Karena Dalam Konsep Keimanan Kong Hucu Itu Kita Punya Kewajiban Namanya Ketika Dibaca Di Kitab Tengah Sempurna Itu Dijelaskan Bahwa Firman Tuhan Itulah Namanya Watak Sejati Dan Salah Satu Watak Sejati Manusia Itulah Cinta Kasih Dimana Cinta Kasih Ini Bentuk Kemanusiaan Kita Sebagai Manusia Dan Di Tengah Sempurna Dijelaskan Bahwa Sempurnanya Iman Seorang Penghucu Itu Harus Menyempurnakan Segenap Wujud Sehingga Kita Menjadi Cita Cita Dari Nabi Kungser Yaitu Bagaimana Membentuk Kebersamaan Nabung Yaitu Tercipta Yang tadi Damai Dunia Disini Yang Saya Mau Karena Mungkin Gini Yang tadi Dijelaskan Hama Kang Deni Masalah Bahwa Kita Memang Harus Membantu Palestina Betul Itu Saya Setuju Bahwa Kita harus Bantu Palestina Dengan Porsinya Kita Tapi Yang Gak Boleh Dilupakan Tadi Udah Dijelaskan Bagaimana Kita Gak Boleh Lupa Sama Negeri Kita Sendiri Bahwa Sebelum Kita Membantu Palestina Kita Harus Kuat Dulu Dari Internal Kita Indonesia Dulu Dan Ini Juga Dijelaskan Sebagai Umat Pemuncu Itu Yang Harus Membina Diri Kita Dulu Kemudian Membina Rumah Tangga Membina Rumah Tangga Kita Bisa Membina Kepada Tetangga Kita Kemudian Sampai Kita Bisa Membentuk Negara Yang Kuat Sehingga Kita Bisa Membentuk Namanya Damai Di Dunia Itu Jadi Kalau Saya Mungkin Bagaimana Kita Memudah Lintas Iman Harus Sama-sama Bergerak Untuk Menguatkan Dulu Dari Lingkungan Terkecil Kita Untuk Kuat Untuk Di Bandung Kita Bentuk Bandung Jadi Bandung Juara Nanti Dari Bandung Kita Bentuk Jadi Jabar Juara Sampai Nanti Ujung Kita Buat Dari Indonesia Yang Juara Baru Sehabis Itu Kita Bisa Nanti Membantu Yang Lain Karena Kita Sudah Cukup Kuat Terima Kasih Kemudian Lanjut Ke Bung Ruki Dari Pemuda Katolik Terima Kasih Kalau Melihat Konflik Ini Konflik Ini Kan Kita Bukan Hanya Melihat Siapa Pelakunya Saja Tapi Bagaimana Kelompok Bagaimana Jaringannya Kita Percaya Bahwa Konflik Ini Yang Pasti Bukan Konflik Tentang Agama Tapi Konflik Kepentingan Dan Dari Kepentingan Ini Sendiripun Bukan Hanya Masalah Israel Dan Palestina Tapi Banyak Pihak Yang Terlibat Di Dalamnya Tapi Di luar Itu Kita Membahas Siapa Yang Berkonflik Apa Manfaatnya Tapi Kita Percaya Bahwa Sebagai Umat Yang Beragama Kita Percaya Bahwa Semakin Dekat Kita Dengan Tuhan Kita Seharusnya Kita Semakin Dekat Dengan Sesama Manusia Kalau Dengan Tuhan Kita Dekat Dan Kita Dekat Dan Kita Melihat Bahwa Konflik Di Palestina Ini Kita Melihat Dari Sisi Kemanusiaan Bagaimana Nyawa Teman-teman Kita Sama Manusia Itu Harus Hilang Karena Konflik Yang Mungkin Mereka Juga Tidak Merasakan Mereka Tidak Terlibat Di Dalamnya Mereka Masyarakat Sipil Biasa Tapi Terkena Dampak Yang Sangat Luar Biasa Oleh Karena Itu Marilah Kita Warga Indonesia Tidak Melihat Apa Itu Agamanya Tidak Melihat Apa Sukunya Kita Bersimpati Bersama Bagaimana Jangan Sampai Ada Kejadian Seperti Terulang Kembali Yang Sudah Berlalu Biarkan Berlalu Tapi Bagaimana Kita Melihat Kedepannya Semoga Indonesia Bisa Mereka Sama Mungkin Kedepan Dan Jangan Sampai Ada Konflik Yang Sama Di Indonesia Kita Dari Berbagai Macam Agama Semoga Tadi Bung Lugco Ngomong Kuat Di Indonesia Kita Kuat Untuk Palestina Bagaimana Kita Semakin Bersatu Mungkin Itu Terima Terima Berkabung Atas Yang Terjadi Saat Ini Yaitu Konflik Di Negara Sana Pastinya Dan Israel Dan Yang Selanjutnya Saya Menekatkan Bahwasannya Kita Sebagai Suatu Bangsa Indonesia Itu Atas Peristiwa Ini Harus Meminimalisir Itu Namanya Isu Isu Sarah Dan Isu Hoax Yang Pertama Itu Karena Ya Ini Bisa Menjadi Mementum Yang Dimanfaatkan Dari Kondom-kondom Yang Tidak Bertanggungjawab Kemudian Saya Sedikit Ini Disclaimer Saja Jadi Kegiatan GMK Itu Ada Natal Nasional 2018 Kita Itu Mengundang Dubes Palestina Seperti itu Itu Wakil Dubes Yang Datang Namanya Itu Tahir Ibrahim Abdallah Hamad Di Palestina Itu Ternyata Kerukunan Beragama Itu Ya Begitu Erat Seperti itu Jadi Ketika Suasana Hari Raya Muslim Dirayakan Seperti itu Dan Begitu juga Kristen Itu juga Dirayakan Pohon Natal Itu Ada Seperti itu Dan Agama Lainnya Nah Artinya Ini Bukan Masalah Agama Contoh Konkretnya Dan Ini Memang Betul Isu Ini Adalah Masalah Wilayah Yang kita Tahu Tadi Sudah Disebutkan Teman Teman Jadi Saya Berpesan Supaya Indonesia Yang Ikut Dalam Simpatisan Ini Memang Betul Betul Tulus Dan Jangan Mau Terpecah Belak Atas Konflik Ini Jangan Mau Terbawa Suasana Bahasanya Karena Ini Bisa Dimanfaatkan Seperti yang Saya Bilang Di Awal Tadi Itu Yang Kita Takutkan Untuk Kedepannya Ya Mungkin Itu Saja Baik Terima Masih Kemudian Kembali Ke Bang Imam Formulasi Apa Sih Agar Apa ya Jalan keluar Mungkin Atau Mungkin Support Atau Mungkin Formulasi Perspektif Pendidikan Menekan Konflik Kita Khususnya Juga Memberikan Pencerahan Kepada Support Pencerahan Kepada Rakyat Palestin Tentu Tentu Pendekatannya Ke Pendidikan Ya Kalau Dilihat Dari Toleransi Penanaman Pendidikan Di Keluarga Belajar Di Sekolah Sudah Berangsung Tinggal Bagaimana Pribadi Kemudian Keluarga Kolektif Sekolah Atau Kolektif Lembaga Pendidikan Ya Pada Akhirnya Yang Karena Ini Sifatnya Sifatnya Luar Negeri Internasional Tentu Bagaimana Bagaimana Kemudian Kita Sebagai Warga Belajar Sebagai Warga Masyarakat Juga Yang Meminta Pihak Terkait Khususnya Pemberitah Kediesan Juga Boleh Menjadi Memberikan Rekomendasi Kepada PBB Untuk Bisa Mendamaikan Perseteruan Atau Pertikaian Yang Yang Sedang Berangsung Nah Tapi Dari Sisi Kemanusiaan Kita Terpanggil Bahwa Kekerasan Bahwa Pertikaian Pencaplotan Atau Yang Sepertinya Tadi Kementerian Wilayah Ya Sebenarnya Kementerian Kementerian Itu Juga Harus Harus Dijaga Betul Oleh Setiap Negara Nah Kalau Kita Bicara Nanti Ke Internal Kita Pendekatan Ke Masyarakat Ya Toleransi Beragama Kemudian Ada Toleransi Budaya Ada Toleransi Yang Sifatnya Gender Ada Sifatnya Itu Juga Kan Tetap Aja Harus Nilai 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 Karakter Di Pribadi Di Sekolah Di Luar Sekolah Di Keluarga Ini Harus Ditanamkan Supaya Sisi empati Sisi kemanusiaan Sisi kebudayaan Itu Terbangun oleh Pribadi Tidak hanya Persoalan kewajiban Agama Agamanya Untuk Membela Sesama Muslim Tapi bagaimana Keempatian Kita Cuma Apa yang Bisa Dilakukan oleh Kita Atau Secara Pribadi Kita Terlebih Kita Tetap Memberikan Pemahaman Bahwa Hal Yang Harus Ditipati Peraku Yang Biadab Yang Tidak Boleh Terus Menurus Terjadi Kalau Itu Kemudian Dibiarkan Kemudian Terjadi Berlangsung Kita Yang Menonton Pun Juga Miris Begitu Nah Oleh Karena Pada kali Pendekatan Bagaimana Kemudian Pemerintah Punya Hak Untuk Bisa Memberikan Sifatnya Rekomendasi Atau Asumasi Kepada PBB Untuk Bisa Menyelesaikan Sifatnya Karena Tentu Akan Berdampak Tidak hanya Pada persoalan Apa Pendidikan Pada persoalan Hal yang Sosial Pada persoalan Hal yang Yang Saya pikir Sulit Nanti Perdekanya Begitu Itu Yang Barangkali Yang Harus Di Perkuat Di Pribadi Kita Di Indonesia Kondisi Kepedulian Sesama Kita Orang Indonesia Kalau Udah Bicara Kemanusiaan Bicara Yang lain Semuanya Akan Akan Gotong Royong Gotong Royong Akan Kuat Sehingga Bahasanya Mau Ikut tempur Juga Keliatannya Ada Tapi kan Upaya Apakah Kemudian Menjadi Hal yang Baik Atau Malah Sebaliknya Oke Mungkin Sudah Banyak Apa Masukan Bahkan Support Semangat Bahkan Tadi Disinggung Soal Perjalanan Konflik Sampai Tadi Soal Gagasan Dari Masih-masih Lintas Imana Mungkin Terakhir Apa Si Yang Harus Pemuda Khususnya Di Bandung Jawa Barat Untuk Indonesia Untuk Untuk Internasional Kursi statement Dari Dari Akan Kita Proporsional Saja Pertama Kita Buktikan Bahwa Pancasila Itu Sesuatu Nilai Yang Bisa Kita Jual Ke Dunia Internasional Kita Bisa Berbeda Beda Tapi Ternyata Bisa Hidup Bersama Itu Memang Tidak Mudah Tapi Ternyata Kita Bisa Kemudian Konflik Ini Bukan Konflik Sebetulnya Bukan Konflik Kalau Lihat Sekarang Itu Ya Karena Sepihak Pembanteian Kita Semuanya Menahan Diri Dan Lembaga-lembaga Dunia Yang Kompeten Yang Bertindak Harus Bertindak Lebih Kalau Tidak Kemudian Ini Bisa Terjadi Di Mana-mana Bahwa Pertikeyan Itu Bisa Meningkat Ke Pembanteian Segala Macam Karena Ini Yang Nembak Roket Siapa Misalnya Dari Gaza Nembak Dari Mana Kemudian Nyerang Baliknya Kemana Ternyata Kan Yang Jadi Korban Di Gaza Itu Bukan Bukan Kombatan Rata-rata Menahan Segala Macam Nah Kalau Ini Tidak Dihentikan Tentu Kan Bisa Jadi Semacam Genosain Kecil Ini Jadi Ya Tentu Pertama Empati Kita Juga Harus Kita Tingkatkan Empatinya Ke yang Jauh Harus Tumbuh Empati Ke yang Dekat Juga Tentu Juga Harus Kuat Sehingga Ya Kita Bisa Berdaya Karena Kuat Ya Kalau Sehari Ini Misalnya Dengan Situasi Bangsa Dan Negara Kita Yang Ya Kalau Dibanding Rata-rata Tentu Sudah Jauh Lebih Baik Tapi Kan Kita Bisa Memperkuat Diri Misalnya Militer Kita Masih Belum Bisa Berbicara Banyak Misalnya Cerita Soal Pengiriman Pasukan Perdamaian Segala Macem Ini Kan Nggak Mungkin Soal Kenegaraan Terlalu Jauh Ke sana Maka Lembaga Lembaga Dunia Tokoh-tokoh Dunia Sudah Menyerukan Itu Dan Kita Perkuat Saja Peran Negara Bagaimana Negara Bisa Berperan Lebih Banyak Karena Aktornya Tidak Mungkin Kalau Aktornya Bukan Negara Kalau Aktor Orang Per Orang Misalnya Seperti Tadi Yang Mau Donasi Bagus Tapi Tolong Disalurkan Ke Lembaga Yang Kredibel Kemudian Biar Sampai Ke sana Sampai Pada Yang Tertindas Gimana Kalau Sampainya Pada Yang Menindas Kan Juga Problem Kan Gitu Nah Ini Akan Sangat Ditentukan Pada Siapa Mempercayakan Donasi Kita Kalau Betul-betul Untuk Rakyat Palestina Siapa Sebenarnya Yang Punya Cejaring Misalnya Di Nahdutul Ulama Kita DNU Itu Sudah Pasti Ketemu Dengan Duta Besarnya Itu Aktor Negara Karena Duta Besar Aktor Negara Sehingga Mereka Punya Tanggungjawab Dan Nanti Kalau Ada Donasi Ke Nahdutul Ulama Itu Nanti Langsung Disampaikan Melalui Perwakilan Negaranya Melalui Duta Besarnya Nah Di Teman-teman Muhammadiyah Juga Terjadi Teman-teman Muhammadiyah Sudah Mereka Bekerja sama Dengan Lembaga Negaranya Nah Ini Kalau Sudah Lembaga Wakil Rakyat Itu Negara Eksistensinya Maka Aktor Yang Kita Percayakannya Harus Negara Kalau Aktor Orang Per Orang Yang Bertanggungjawab Siapa Akuntabilitasnya Gimana Karena Setiap Ada Konflik Seperti Ini Kemudian Ya Orang Niatnya Baik Tapi Kan Tentu Niat Baik Juga Harus Diiringi Dengan Cara-cara Yang Baik Jangan Sampai Nanti Seperti Mau Membunuh Apa Namanya Nyamuk Digitatnya Teman Pakai Kampakan Bahaya Nah Ini Harus Proporsional Juga Terlibat Aktif Di Dunia Karena Kalau Aktor Bukan Negara Malah Bisa Carut Marut Bisa Siapa Siapa Dan Sebetulnya Kebijakan Politik Negara Kan Sudah Jelas Di Pembukaan Undang-Undang Dasar Bahwa Soal Penyajahan Di atas Dunia Harus Di Hapuskan Nah Tentu Dengan Cara-cara Juga Yang Tidak Tidak Bikin Penyajahan Baru Tidak Juga Apa Namanya Tidak Kita Dorong Peran Serta Negara Kita Untuk Makin Kokoh Makin Solid Ya Tentu Saja Pemudanya Harus Makin Sering Ngobrol Makin Sering Ngopi Jangan Sama Formal Formal Saja Karena Memperkuat Negeri Ini Juga Tidak Bisa Hanya Lewat Formal Formal Dulu NKRI Diproklamasikan Diburuan Artinya Tidak Formal Tidak Ada Ceremonial Tidak Ada Proposal Tidak Ada Menghajuan Anggaran Mungkin Takut Netizen Tidak Tau Buruan Buruan Halaman Indonesia Diproklamasikan Di halaman Di halaman Rumah Di 2008 Hasilnya Negara Besar Yang Kokos Tidak Perlu Di hotel Segala Pancam Artinya Sering Sering Lha Ngopi Sering Lha Ketemu Sehingga Banyak Hal Bisa Dibicarakan Saya Yakin Konflik Dimanapun Itu Harus Dihentikan Ngobrol 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 Sok patarik-tarik Pak duras-iras Genggrong Tidak ada masalah Tapi kalau misalnya Ini ngobrol Tiba-tiba Letusan senjata Kalau yang bertikei Misalnya Jadi korban Itu masih mending Ini yang bertikei Siapa Yang matinya Siapa Ini juga Nyambungnya Tentu saja Maka Apa namanya Simpati kita Untuk Teman-teman kita Di Palestina Yang hari ini Menjadi korban Kekerasan Israel Nah Kita dorong juga Mereka harus bisa bersatu Jangan sampai ini Bisa-bisa Ini jalur Gaza Ini ada Tepi Barat Bersatulah sebagai sebuah Apa namanya Negara Palestina Kemudian perkuat juga negaranya Kita dorong juga negara kita Untuk Apa namanya Terlibat secara lebih Bagus Lebih aktif Walaupun hari ini ya Itu sudah dilakukan Kita dorong lebih jauh lagi Terima kasih Jadi semua sisi kita dorong Internal kita dorong Kemudian Di Palestina kita support Tapi jangan dorong Keras-keras Bersiung ke Keras-keras Keras-keras Baik Baik Mungkin itu Berbagai statement Dari tokoh Dan lintas iman Tentang support kita Kepada Apa yang terjadi Di Palestina Kemudian selanjutnya Kita mendoakan Agar Apa-apa yang Menjadi keinginan Dan cita-cita bersama Khususnya untuk kita Di Indonesia Kemudian Mendoakan untuk umat Di Palestina Untuk Kembali Seperti sediakala Damai Baik Kemudian Mungkin doa yang pertama Akan disampaikan Oleh Bung Nyoman Silahkan Bung Dari Pemuda Hindu Untuk kesempatan kali ini Akan diwakili oleh Kang Deddy Baik Om Swastiastu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Namo budaya Salam Salam kebajikan Mohon izin Disini Dengan saya Putri Disaputra Silahkan Membawakan Doa Dalam Agama Hindu Om Awi Genam Astu Namas Hidam Om Magmi Anaya Su Padda Aray Asma Chukuranam Adi Asma Chukuranam Keno Boe Stam Teh Namah Uy Demo Ya Tuhan yang Maha Esa Tujukanlah kepada kami jalan yang benar untuk mencapai kesejahteraan Ya Tuhan yang Maha Esa Yang mengetahui semua kewajiban Lenyapkanlah dosa kamu yang menyengsarakan kamu Kamu memuja Allah Om Kesama Suamam Mahadeva Sarwa Praniah Itangara Mamucca Sarwa Maha Deva Pala Yasir Sadasi Om Santi 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 Om Oh Sang Yang Widiwasa Pencipta segala makhluk Amkunilah dosa kami Bebaskan kami dari segala macam dosa Lindungilah saudara kami Dan tuntunlah kami ke jalan yang benar Ya Tuhan yang Maha Esa Sadasiwa Semoga semua makhluk berbahagia Damai di hati Damai di dunia Dan damailah selama Suha Terima kasih Baik Selanjutnya Dari Kong Hucu Kehadirat Serta doa bersama Dengan judul Konflik di Palestina Bukan Konflik agama Melainkan Tragedi kemanusiaan Yah Ohhh Ya Kwong Ben Berikanlah Para korban di Palestina sana Kekuatan dan kemampuan Untuk dapat berkenan diri Untuk dapat bangkit Kembali Dari Bencana yang mereka alami semoga para pemimpin mereka dapat menjadi pemimpin yang mengayung yang melindungi mereka dan membawa membantu mereka untuk bangkit kembali di konten kami juga memohon berkat dan karunyamu untuk kami di sini para pemuda lintas iman di Bandung dan Dewa Barat agar kami senantiasa dapat bersatu dapat terus menjun tinggi nilai persatuan, nilai kemanusiaan agar kami di sini juga dapat membantu memanjukan negara kami negara tercinta Indonesia semoga apa yang terjadi di Palestina tidak menimpan negara kami dan ajarkanlah juga kami yang dapat kuat melindungi negara kami dan melindungi saudara-saudara kami yang tertindas jauhkanlah hati kami dari segala kelemahan keluguru untuk padamu sesal penyalahan kepada sesama manusia dan ajarkan kami untuk dapat tepul belajar hidup benar dari tempat yang rendah ini terus maju menuju tinggi menempuh jalan suci dan setelah hati kami bersih dan sepenuh batikan jalan dipermayakan kami yakin kuang tian senantiasa memilih memimbing dan menyertai hidup kami sungguh mahamshar kuang tian senantiasa melindungi kebajikan kuang yi sang ti kuai tian yu du kuang yi sang ti kuai tian yu du sang ti baik lanjut pemuda buddhis namutasa bagawatu arahatu sama sambudasa namutasa bagawatu arahatu sama sambudasa namutasa Bagawato Arahato Sama Sambudasa Sang Buddha Yang telah mencapai Penerangan sempurna Berikanlah kami Kedamaian Semoga Konflik yang terjadi Di Israel dan Palestina Semoga cepat terlalu Lindungilah Mereka yang Menderita Menjadi korban dari Konflik tersebut Semoga Kedamaian selalu ada pada Diri kita semua Sabe Sata Wantu Suki Tata Semoga semua makhluk hidup Berbahagia Sadu 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 Baik Silahkan Game guys Baik Mari kita bersatu dalam doa Bapak emang Kasih Dan penyayang Di dalam hati hidupnya Yesus Yesus Terus berdoa Bagi para muridnya Semoga mereka Semua bersatu Seperti engkau Ya Bapak Ada di dalam aku Dan aku di dalam engkau Tuhan Engkau melihat Engkau melihat Bawasannya Apa yang terjadi Di Dara Sahabat-sahabat kami Semua itu Tentunya Melupakan Engkau tahu Bawasannya itu Adalah Hal yang akan terjadi Dan Dan Saya Kami percaya Tuhan Bahwasannya Engkau Akan menghasilkan Hal yang indah Dan tentunya Sesuai dengan Rancanganmu saja Dan Bapak Tuhan Yesus Kristus Telah bersabda Pada para rasul Damai ketinggalkan Bagi-Mu Damai-Ku Kuberikan Padamu Janganlah Kepandang Dosa-dosa kami Melainkan Kepercayaan Umat-Mu Dan berikanlah Damai Serta Kesatuan Kepada kami Sesuai dengan Kehendak Berlah kami Semua menjadi Satu kawanan Dengan Yesus Yang hidup Dan berpuasa Bersama Engkau Dalam persekutuan Rok Kudus Sepanjang Segala abad Dalam nama Namu Tuhan Yesus Kristus Kamu doa Dari syukur Amin Silahkan Dari Pemuda Katolik Ya Tuhan Kami ucapkan Terima kasih Kepadamu Atas rahmatmu Kami dapat hidup Dengan mudah Kami dapat hidup Dengan bahagia Di sini Ya Tuhan Ya Tuhan Pada saat ini Ada teman-teman kami Di Palestina Hidup dalam Ketakutan Hidup Dalam segala cobaan Ya Tuhan Makanya mohon Curahkanlah Rok Kudus Kepada mereka Supaya mereka dapat hidup Dengan tenang Semoga semua konflik Dapat selesai dengan baik Ya Tuhan Kami sadar Kami sebagai manusia Hanya bisa berencana Engkau lah yang memutuskan Apa yang akan terjadi Di sini kami berkumpul Memudah lintas iman Dekatlah kami Ya Tuhan Supaya apa yang kami rencanakan Apa yang kami bicarakan Di sini Bisa benar-benar terwujud Dan kita bisa benar-benar Membantu bagaimana Teman-teman kami Di Palestina Terima kasih ya Tuhan Amin Dan Amin 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 Tiba di punjung acara Terima kasih sekali lagi Kepada para penggiat perlasi man Kemudian para tokoh Terima kasih Pemчикuman terima kasih pada semua pendidikan imam terima kasih kalau ini betul misalkan isu Palestina betul soal agama dan mayoritas muslim lintas iman ini tidak harus menjadi muslim untuk melihat Palestina cukup menjadi manusia terima kasih mohon maaf dari saya Gus Sur telah meneladankan kita yang melanjutkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh